Pertama, para ibu bapak, wakil-wakil media, para hadiri yang saya hormati setia. Lebih dahulu saya ingin rakamkan tinggi-tinggi penyargaan. Terima kasih kepada pejabat media dan sopan bahagia Bintulu karena menjemput saya untuk menyempurnakan majlis kita pada pagi ini. Tuan-tuan, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dihormati sekalian. Pada kali ini kita sangat berdua kerana kita lihat pasukan yang datang melatih kita bukan jalan-jalan orang tetapi idola badminton yang pernah menjuari pasukan badminton di peringkat. Kita bagi tebukan kepada pasukan musabat ini. Dengan kesempatan yang ada seperti ini, saya percaya adik-adik kita sekalian, anak-anak kita dapat menimba sebanyak mungkin ilmu daripada jurulatih-jurulatih kita yang berkauliah agar mereka ini dapat dididik seawal mungkin di peringkat yang masih muda untuk sama-sama kita majukan sukan badminton untuk masa depan. Didikan awal amat penting pada budak-budak yang masih kecil. Mereka dapat menerima dan juga menanam tingkap yang baik, minat terhadap kesukan ini yang semakin populer. Pakat perlu dicungkil dari kecil lagi dan diasah dengan penubuhan persatuan badminton, akademi badminton dan sebagainya. Adik-adik kita selian, anak-anak kita akan meneragui kepimpinan negara kita di masa depan. Oleh itu, dengan minda yang sehat, tubuh yang cekas, maka kita berharap mereka ini dapat menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Bukan hanya bersokan, tetapi dalam bidang-bidang yang pelbagai, kita perlu orang-orang yang sehat, tubuh badan untuk meneranjui negara kita di masa depan. Dari yang kita setia maklum, budak-budak pada masa kini suka duduk di rumah, tengok TV, bermain komputer, bermain game komputer, dan turang keluar beriadah bersukan di luar. Dan amalan ini semakin hari semakin tidak sehat untuk persyarakat kita karena banyak ratusan persyarakat kita menjadi obes, jadi overweight. Jadi kita berharap bakat-bakat yang ada pada hari ini yang dicungkil dalam bengkel kita, dalam latihan kita akan kita teruskan di tahun depan dan berharap dapat mengadakan program serupa ini untuk meneruskan akademi kita dalam mendidik anak-anak dan adik-adik kita ke arah yang lebih cemerlang. Jadi kita memohon jabatan mulia dan juga jabatan pelajaran terus memainkan peranan yang cemerlang ini agar anak-anak dan adik-adik kita dijaminkan tepat dalam arena Soekarno. Kemudian hari kita berharap ada bakat dari Bintulu yang boleh kita ketengahkan untuk bermain di peringkat yang lebih tinggi lagi, peringkat negeri, peringkat negara, antarabangsa, dan sebagainya. Terima kasih.